Agak aneh sih ya, kalau diukur star logika, kisah mati 4 hari dan dikubur, dan bisa bangkit kembali tuh, kalau star logika, star gak mungkin. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Sumitra, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah salah seorang guru agama yang bertugas di satu daerah di Kabupaten Kuningan. Kebetulan, sengaja malam ini saya undang sekalian menikmati malam Ramadan. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya ungkap dari kisah yang pernah dialami oleh sahabatnya saudara Pak Sumitra. Yang korun kabarnya, sahabatnya ini sempat mengalami mati suri selama 4 hari, bahkan sempat dikubur selama 4 hari. Begitu ya, Pak. Gimana itu ceritanya? Bisa diceritakan, Pak? Ini waktu itu saya mau jadi kontraktor, mau kontrak rumah di blok sana, di kunjung tidur. Waktu itu saya rumah yang mau ditempatin, Tuhan, sudah ditinggal selama 1 tahun sama pemiliknya. Berarti rumah tersebut kosong lah ya, tujuannya mungkin untuk membersihkan aura-aura negatif. Jadi saya mengundang, ya, bulu seperitual adik saya, bulu dari Jawa sana. Kemudian, ya, kira-kira hari Jumat itu, jam 9 lah, ini penelepon, itu, bapak tersebut. Jadi, katanya lagi memanasin mesin mobil, itu. Kemudian, jam setengah sebelas, nelfon kembali, katanya saya. Artinya hanya seper berapa jam, tiba-tiba sudah dekat ya? Padahal kan Surabaya ke, eh, kota Surabaya nih, saya sebut aja ya, bahwa orang inisial L ini berasal dari Surabaya ya? Kalau perjalanan ke Jawa Barat, berapa jam, kira-kira? Jampil 12. Jampil 12 jam. Ya, tapi ini baru 4 jam sudah nyampe gitu ya, sebuah kanehan gitu. Nah, kita fokus ke kisah Mati Surabaya, cerita sebenarnya. Jadi, saya tuh waktu perjalanan si bapak tersebut kan terlalu cepat. Jadi, saya tuh mengunjungi adik saya, muridnya lah, gitu. Nanya, kok ini perjalannya begitu cepat? Emang kenapa? Nah, kata adik saya, itu, bapak itu memang kalau nyetir mobil itu, tangan itu nggak nempel di setir. Bahkan tidur, gitu. Tapi, nggak ada rintangan di perjalanan tuh, walaupun macet, nggak ada rintangan. Jadi, cepat, gitu. Seolah-olah terbang mobil itu, gitu. Katanya, gitu. Jadi, emang kebetulan adik saya sudah bareng, gitu, satu mobil dari Jawa ke sana. Dari ke sini, gitu. Jadi, cepat, gitu. Jadi, nggak ada rintangan. Jadi, mungkin itu sudah diberikan kelebihan oleh yang kuasa. Karoma mungkin ya? Sebuah karoma yang misalnya. Saya tanya, memang itu keanehannya apa saja? Dia itu sudah meninggal selama empat hari. Sudah pernah meninggal? Sudah meninggal, sudah pernah meninggal selama empat hari dikubur. Empat hari? Empat hari dikubur. Kemudian, ya, sedang ditahlilan sama pihak keluarga, tetangga. Ya, tiba-tiba muncul. Oh. Itu muncul. Kemudian, yang tahlilan itu kan bubar. Membubarkan diri karena merasa takut, gitu. Nah, setelah, ya, orang yang tahlilan bubar, kemudian dari pihak keluarga itu menyapa dan merabak-rabak, ternyata ya memang asli. Berarti, si beliau ini berinisial L ini sebenarnya sudah meninggal selama empat hari dan bahkan sudah dikuburkan. Nah, kemudian pada malam keempat, ya, ketika ada ritual tahlil, mungkin nanti berikutnya, ya, tiba-tiba si beliau itu datang ke rumah. Sudah, ya, dengan kondisi gimana pakaiannya? Pakaiannya masih lengkap. Masih lengkap. Lengkapan atau? Lengkap. Masih lengkap pakaiannya itu. Dibungkus kapan dikuburkan seri ya? Sosok-sosok, yang tinggi besar. Katanya, kamu itu belum waktunya ke sini. Kamu masih panjang perjuangan di sana, di alam sana. Ya, maaf, Pak, penyebab mati seri itu apa? Tahu nggak? Sakit. Ya, sakit. 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 Sakit, kemudian ya. Terus, ya, sekarang, ya, sampai diperbantukan di setiap rumah sakit. Oh, sebagai apa? Jadi, sebagai, ya, kalau ada dari yang tidak dideteksi oleh medis itu, ya, pihak rumah sakit memanggil dia. Mempercayakan. Berarti setelah, semenjak kasus kejadian beliau mati ini, ya, kemudian hidup kembali, langsung memiliki, diberikan anugerah kelebihan, bisa mendeteksi penyakit-penyakit medis, seperti itu. Akhirnya diperbantukan oleh beberapa rumah sakit. Tapi di sana, ya, di luar Jawa Barat, ya? Ya. Ya, disebut di luar Jawa Barat, ya? Di luar Jawa Barat, di luar Jawa juga. Oh, sampai ke Lili. Jadi, karena mungkin sudah viral, gitu, laku ini. Sudah sempat meng-SMS, Pak, gimana nih? Saya membangun rumah yang di sana, area-nya, lokasinya begini-begini. Kondisinya gimana? Karena kebetulan rumah Bapak itu bingkir hutan. Iya, gitu. Jadi, bagaimana menurut Mas? Sudah bangun saja, nggak ada masalah, gitu. Jadi, bangun saja, nggak ada masalah, gitu. Nah, itu. Kemudian, ya, saya masih membutuhkan beliau, gitu. Jadi, saya ngelepon ke adik. Kebetulan, itu teman saya juga setruk, yang di Cidaku, itu. Oh, tidak ada. Saya membutuhkan, mau mengobati teman saya. Katanya, beliau itu ada di salah satu rumah yang di sana, di daerah adik saya. Kemudian, saya kunjungan ke sana, pagi-pagi itu. Nah, ternyata orang yang tadinya setruk. Waktu kemarin saya ke sana itu, masih berbaring, gitu, orang tersebut. Nah, ketika saya menengok yang mengobati itu, ternyata orang yang diobati itu sudah bisa jalan, sudah lancar berbicara. Nah, ini ada yang perlu digalimi ketika beliau di dalam 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 kutip alam, misalnya, ya, dalam bahasa tersebut, ya. Ini, beliau pernah ceritakan nggak bagaimana pengalaman selain ketemu dengan sosok yang besar putih itu? Apakah beliau melihat prosedur ada di sebuah lapang yang luas atau ketemu yang lain? Pengalaman lain selain ketemu sosok besar, ada nggak? Ya, mungkin kalau di sana kan juga di tempat yang lapang. Karena yang namanya alam kubur itu kan alam yang luas, gitu. Jadi, mungkin ketemu sama yang lain-lainnya, gitu, selain yang penjaga kubur itu. Tapi kan karena perjuangan beliau belum selesai. Kalau boleh tahu, sebetulnya profesi beliau ini sebagai apa ya? Sebelum mati suri, melalami penjagaan profesinya atau pekerjaannya? Wira swasta. Belum ada background lain-lain? Wira swasta, ya, agamis orangnya. Artinya orang sholai, ya? Dan setelah meninggal, mungkin ada diberikan karamah atau kalau bilang tadi ya, akhirnya beliau bisa memiliki kemampuan. Mungkin kalau bahasa sekarangnya apa, indah ke-6 atau gimana ya? Ya, apa sih, ya. Ceritanya begitu. Bahkan ke saya juga, ya, setelah melihat keadaan di daerah saya, gitu, begini-begini. Kata saya, gimana mas? Dengan posisi saya seperti, ya, di sini. Udah, nggak masalah buat si bapak mas, gitu. Memang kenapa? Bapak tuh orangnya yang pemberani, tidak percaya terhadap hal-hal tahyul, gitu. Jadi, nggak bakalan si bapak tuh nggak kena teluh, santet, nggak bakalan tanya itu ke saya. Nah, ini ada yang menarik, ya, kalau bicara sikir, ya, kalau santet. Apa, pernah berpesan nggak? Bagaimana nih cara menangkal kalau gangguan itu? Pernah pesan nggak? Jadi, yang penting, katanya, bapak tuh harus rajin sholat, harus rajin baca Al-Quran, terutama ya itu untuk menghilangkan atau mengusir hal-hal yang sifatnya negatif, gitu, harus membaca dua perlindungan. Apa tuh? Yaitu surat Anas, surat Al-Quran, hal ikhlas, gitu, setiap mau tidur, gitu. Itu kan dua perlindungan. Doa perlindungan. Doa, doa. Atau mungkin yang lebih kerennya dengan tiga pul. Nah. Ya, gitu. Jadi, gitu. Jadi, makanya, ya, bukan untuk diri saya sendiri, untuk kepada orang lain pun, saya suka menceritakan. Kalau mau tidur, ucapkan doa perlindungan. Jadi, nggak bakalan terkena yang aneh-aneh, gitu. Bahkan mimpi pun nggak bakalan. Alhamdulillah, sampai sekarang, saya dari kecil, itu kan dia sudah dikubur empat hari. Sebenarnya menarik juga sih. Setelah logika kan, orang dikubur empat hari, kan, dalam kubur lawa tanah, kan, udah ada batu, pasir, itu bisa sampai keluarnya tuh gimana. Kalau secara kita, nggak mungkin. Ya, itu kan orang yang mendapatkan karamah, atau kasih sayang Allah, kan, bisa aja dibantu oleh Allah. Yaitu menyuruh putusan Allah itu, seperti malaikat, gitu. Makanya kita kan harus yakin bahwa Allah itu ada, dan siksa-siksa juga ada. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman sahabat penat, eh, sahabat bodoh penat di rumah, nih. Bahwa tadi, selain kita harus banyak beribadah, ya, rajin membaca tiga surat, diajakkan oleh Rasulullah, ya, sebelum tidur itu, selain doa tidur, ya, tadi, membaca tiga surat tadi, dan satu surat ayat kursi, mungkin itu juga bagus. Yang kedua adalah tadi, ya, bahwa Allah itu akan memberikan karamah, atau keutama, kepada kemuliaan, kepada siapapun yang dikendaki. Dan Alhamdulillah, mungkin, rakan jauh ini adalah salah satu mahluk, sikap Allah, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, sehingga beliau sempat mati suri, bahkan sempat dikubur, Pak Haji, empat hari, loh, empat hari, dan ternyata, dia bisa keluar lagi, ya, dengan, atas izin Allah, ya, dah, dibantu oleh sosok yang tidak terlihat, namun tim malai, gitu, akhirnya bisa kembali ke rumah, meskipun sempat bubar, katanya, ya, yang tahlil itu sempat, wah, berlari-lari, gitu, ya, karena ketakutan, tapi setelah dicek sama keluarganya, dipogam apa-apa, dan ternyata ini masih hidup, anamnya sampai sekarang, ya, dipercaya oleh beberapa rumah sakit, untuk tertugas, kenanganan non-medic, kenanganan non-medic, ya, itu mungkin, gimana, ada pertanyaan lagi, kira-kira? Enggak sih, emang agak aneh sih, ya, kalau diukur secara logika, pisah mati empat hari, dan dikubur, dan bisa bangkit kembali, itu kalau secara logika, tidak mungkin, iya, karena mungkin begini, ya, empat hari, empat daya tahan tubuh, tapi kalau menurut beberapa, apa ya, saya pernah baca, beberapa literasi, ya, bahwa, kekuatan manusia itu, enam hari, Pak, kalau tidak makan, tidak baru, setelah, kalau makan, ya, masalahnya kan, oksigen, juga terubah, tapi tadi kembalilah, bahwa, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkat, nah, dari, bincang-bincang, opi checklist ini, apa, gini? kalau yang saya petik disini tuh, segala sesuatu, itu bisa terjadi, atas kita Allah, walaupun hal-hal yang tidak mungkin, seperti tadi, ya, dikubur setelah empat hari, tapi, bisa bangkit, katanya, balik lagi ya, bahwa, kekuatan Allah itu sangat luas, baik, itu mungkin, kot dari, obrolan malam hari ini, semoga bermanfaat, eh, saya ucapkan, selamat, berpuasa, buat, eh, sahabat-sahabat kontrokena, yang telah berpuasa, eh, dan, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, semoga dengan, eh, obrolan kami ini, bisa, memberikan, edukasi ya, bagi masyarakat, akhirul kalam, bila ini topik, wa'idah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 jangan lupa, share, komen, like, dan subscribe, kojok pena, terima kasih, 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 terima kasih,